Saudara, banjir lahar hujan marapi di Sumatera Barat mengakibatkan lebih dari 50 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Dan bencana ini bukan kali pertama terjadi di Sumatera Barat, Saudara. Kita bahas soal banjir lahar hujan marapi dan mitigasinya bersama dengan peneliti mitigasi bencana Institut Teknologi Surabaya. Sudah hadir bersama kami di sambungan Zoom ada Pak Amin Widodo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Amin. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, ini kan kalau kita lihat ya jumlah korban meninggal dunianya ini lebih dari 50 orang yang meninggal dunia. Bahkan datanya masih akan berubah begitu ya Pak. Dari sini Anda melihat bagaimana soal mitigasi bencana? Kalau kita lihat banyak sekali korban meninggal dunia dalam banjir lahar gunung marapi ini. Pak Amin. Jadi kalau kita lihat dari badan-badan yang menangani ini, terutama dari pusat vulkanologi, mereka yang memantau terkait dengan aktivitas gunung marapi, kita tahu bahwa sejak 2023 lah dia aktif terus-menerus sampai April 2024. Artinya apa? Selama itu ada material yang numpuk di sana, belum turun lah. Statusnya itu masih numpuk seperti itu. Nah kemudian dari BMKG yang mengumumkan bahwa akan ada sekitar pertengahan Mei atau 11 Mei itu akan ada hujan yang besar di daerah situ. Nah mestinya dua pengumuman ini mestinya harus disikapi oleh pemerintah setempat atau minimal pasyarakat yang ada di sepanjang kali itu. Apalagi mereka sudah diingatkan sejak awal, yaitu pada waktu awal sebelum melebaran itu sudah dikirimi pasir. Itu artinya hujannya masih sedikit. Kalau hujannya besar maka yang datang adalah batu. Plus batu-batu besar dan itu yang seperti yang sekarang terjadi itu. Jadi memang sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada ya Pak, dari tadi Bapak sebutkan sebenarnya sudah membawa pasir lebih dulu ya Pak ya? Ya, pasir sama lumpur. Satu hal yang mungkin, tapi mestinya mereka sudah menyadari ini karena ada Gunung Marapi yang sudah aktif sejak lama dan itu PBMPG juga sudah membuat peta terkait daerah rawan bencana satu atau kawasan yang rawan bencana banjir lahar. Itu sudah dibuat. Dan itu mengeliling tidak hanya di Agam saja tapi di Solo dan lain sebagainya. Di banyak tempat artinya mereka sudah berpengalaman memang terkait dengan itu. Pada waktu banjir yang pertama yang besar tadi, sebetulnya kan membawa batu-batu besar tadi. Sungai itu tertutup oleh hendapan itu. Jadi banjir berikutnya maka akan meluap seperti yang sekarang itu. Tidak lagi menempati itu tapi menyebar kemana-mana. Jadi itu yang merusak rumah-rumah penduduk itu. Ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, ini bukan kali pertama terjadi sebenarnya di wilayah Sumatera Barat. Tapi di segmen sebelumnya, saya sempat sedih begitu ketika warga tidak ada peringatan atau pemberitahuan sebelumnya dari pihak terkait, dari otoritas setempat bahwa ada terjadi hujan yang begitu deras di atas. Kemudian sampai hitungan detik mereka harus menyelamatkan diri ke tempat yang mereka tidak tahu di mana yang lebih aman. Ini tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapapun begitu. Seharusnya evaluasinya seperti apa? Seharusnya kan warga ini memang sudah di edukasi begitu Pak. Ketika hujan, sudah ada peringatannya seperti apa? Ketika nanti tanda-tandanya bagaimana? Harus dievakuasi kemana? Sudah disiapkan lebih dulu Pak. Bagaimana soal mitigasi sebenarnya? Sebenarnya dari petanya PPMPG tadi, itu sebetulnya ada tanda panah bagaimana mereka mengusi seperti itu. Memang peta PPMPG itu mungkin jarang sampai ke masyarakat mungkin ya. Jadi yang memiliki itu hanya dari BWBD atau pemerintah. Jika masyarakat itu tidak bisa menerima, belum bisa menerima informasi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau belajar dari itu sudah berulang-ulang, apalagi ada istilah, mereka sudah punya istilah sendiri yang namanya Galudo itu kan. Sebetulnya itu kearifan lokal yang dimaksudkan para leluhur dulu untuk mereka mempelajari tentang itu, Galudo. Jadi mestinya harusnya terhubung antara masyarakat yang di hulu sama di hilit. Jadi kalau di hulu itu ada tadi banjir bantan datang, mestinya dia sudah harus saling menginformasikan. Dan itu tidak tersampaikan edukasi itu bagaimana? Anda melihatnya perlu ada evaluasi kah di sini soal edukasi semacam itu? Memang kalau dari PPMPG kan sebenarnya sudah jelas begitu. Namun sosialisasinya sampai kepada masyarakat ini, sepertinya kalau tadi saya melihat dari warga yang sempat saya wawancara, masih bingung begitu Pak. Mau evakuasinya ke mana, ke tempat yang lebih amannya di mana, kemudian setelah itu mereka harus apa, bahkan tidak bisa sempat menyelamatkan harta benda, karena dalam hitungan detik saya tidak bisa membayangkan betapa paniknya warga di sana pada malam hari dengan listrik yang mati begitu Pak, tidak ada pemberitahuan. Jadi bencana itu sebenarnya tanggung jawab bersama sebetulnya demikian. Jadi mungkin pemerintah belum bisa sampai menjangkau ke situ. Mestinya ini ada masyarakat di situ, kemudian di situ juga ada masyarakat mungkin dari Perguruan Tigi atau LSM. Nah itu mestinya harus mulai saling membantu untuk mengantisipasi bersama. Itu tadi mereka sebetulnya sudah punya galudu tadi. Galudu itu pengalamannya jelas itu. Kalau saya lihat di berita tadi, ini sebetulnya sudah banyak terjadi di mana-mana ini. Mestinya itu harus menjadi perhatian mereka semua. Satu hal yang saya lihat itu, ternyata ini banyak orang-orang yang menempati di daerah KRB 1 tadi, kawasan yang dilewati Banjir Lahar. Jadi seperti di Semeru pada itu. Jadi mereka menempati di situ jalannya Lahar. Nah mestinya ini, kalau saya sih menyarankan jangan di situ. Jadi memang harus pindah. Jangan di sungainya. Karena sungai itu memang jalannya itu. Berarti Anda melihat memang topografinya di wilayah Agam, Padang, Pariyaman, dan sampai akhirnya kemudian banjir lahar hujan Gunung Marapi ini terjadi. Kemudian inilah dampaknya sampai sedestruktif itu, Pak. Iya, karena sebagian ada yang menempati di bantaran di sungainya sendiri. Karena memang banjirnya jarang istilahnya begitu. Terus seperti saya kumkalkan tadi bahwa Marapi ini sudah berulang-ulang. Dan itu ada material yang masih banyak di atas sana. BMKG juga masih mengingatkan bahwa masih ada hujan. Artinya apa? Nanti kalau ada turun lagi itu, karena sudah tertutup di daerah lembah sungai tadi, maka mereka akan menyebar kemana-mana. Dan itu lebih banyak nanti bisa korbannya seperti itu. Maksudnya ada isilah bantaran sungai itu, maksudnya ya itu memang jalannya lahar. Bahkan kemudian juga Wali juga sempat menyebutkan, Pak, ini kenapa sedestruktif ini? Karena pembangunan yang tidak berbasis mitigasi bencana. Anda setuju dengan pernyataan ini? Memang sebagian itu ada yang demikian. Jadi mereka tidak melihat misalnya salah satu hal yang sangat penting untuk supaya tidak terjadi seperti ini adalah pohon. Nah misalnya seperti itu. Nah kalau pohon itu sudah dihabisi semuanya, berarti kan jalan ini menjadi lebih lancar jalannya. Kalau ada pohon kan dia akan tertahan di beberapa tempat seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa berita, saya lihat bahwa memang penambahan penduduk tadi, merambahan itu sangat sedemikian masif. Jadi memang seharusnya Anda melihat wilayah ini sebenarnya tidak untuk ditempati oleh warga. Karena memang sudah sangat berbahaya begitu. Kalau di sungainya sendiri tadi ada peta dari BPMBG, peta KRB dari kawasan lawan pencana tadi. Nah itu sebagai patroan misalnya. Kalau memang kita mau beraktivitas di daerah lembah sungai tadi, ya mungkin hanya untuk sawah, jangan untuk rumah-rumah. Jadi misalnya sawah nanti itu kebanjiran, ya sudah, seperti itu. Oh ini juga perlu diketahui bahwa kenapa Gunung Merapi itu membanjiri di daerah sawah tadi. Sebetulnya ini satu hal yang sangat penting untuk sawah itu sendiri. Karena dia mengirim unsur hara di situ. Jadi dia akan memperbaiki tanah yang ada di bawah-bawahnya. Itu tujuan Gunung Merapi itu. Oke. Pak ini kan kalau kita lihat ya, memang kan ada berapa zona yang kemudian juga cukup parah begitu ya Pak ya. Imbasnya dari banjir lahar hujan Gunung Merapi ini ada di Agam, kemudian di Padang Pariyaman, Tanah Datar begitu yang juga parah begitu. Apakah ada potensi juga banjir lahar hujan Gunung Merapi ini juga akan ke wilayah lainnya supaya warga di sana juga waspada Pak? Nah, mestinya ini ada koordinasi antara pemerintah setempat dengan Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi tadi. kan gunung kemarin kan sudah setahun kemarin 2023-2024 itu akan meletus terus. Nantinya kan bahan tadi menumpuknya, kalau melingkar ya berarti ya di seluruh di sekeliling Gunung Merapi itu akan terkena juga. Karena apa? Madera itu masih lepas, numpuk di situ. Tinggal nunggu pemicu. Pemicunya ya itu tadi, hujan besar. Maka dia akan, kalau hujan kecil masih membawa pasir. Tapi kalau hujannya besar, 150 sampai lebih gitu. Kata yang BMKG, wah yang terbawa ya patuh-patuhnya tadi. Itu ya lebih ngeri. Jadi ada potensi juga memang wilayah lain juga terancam begitu Pak ya? Selain beberapa zona tadi yang memang sudah... Harus dipetakan lagi tadi. Jadi berdasarkan data PVMBG tadi. Ini kan kalau tadi, sekemarin begitu ya, sempat juga ada hujan yang tinggi juga di atas begitu. Bahkan berarti masih ada potensi banjir lahar ini masih terus terjadi Pak? Kita harus melihat data BMKG tadi. Jadi BMKG menyebutkan bahwa sini sampai tanggal 17 masih berpotensi untuk ada hujan deras di daerah situ. Artinya semua orang harus menyiapkan diri. Ini waktunya kalau memang bisa membuat early warning system ya, kita bisa menempelkan sesuatu di beberapa tempat di bagian hilir. Sesuatu yang kalau ketambrak itu nanti dia bisa mengirimkan data kepada BBBD sehingga atau ke arah masyarakat di sekitarnya. Bahwa, oh ini ada banjir bandang yang lewat. Nah seperti itu. Jadi semua orang sudah harus menyingkir. Apalagi ada penyelamatan ya. Kan berarti ini sangat penting juga ini. Oke, Pak terakhir Pak. Soal ini evaluasinya. Jangan sampai kemudian warga ini bingung harus kemana dan apa saja yang harus dipersiapkan ketika memang sudah ada peringatan akan ada hujan deras sampai tanggal 17 Mei begitu. Termasuk juga relokasinya saran Bapak ini bagaimana untuk berbasis mitigasi bencana. Memang seharusnya wilayah ini tidak lagi ditempati atau dihuni oleh warga. Kalau relokasinya mestinya itu harus dilihat dari topografi tadi. Jadi ketinggiannya. Jadi kalau bisa di daerah yang lebih tinggi. Nah mestinya ini dari pemerintah lokal, dari PUPR, dari mungkin perhubungan gigi setempat ini bisa mengevaluasi darah mana yang bisa aman terhadap banjir lahari. Tapi perlu diperhitungkan juga. Jangan sampai nanti membabati tempat lahan tadi, membabati hutan terlalu banyak. Sehingga malah tanah gulung di atasnya itu menjadi rawan longsor. Jadi mereka menempati di situ beberapa tahun kemudian kelongsoran bisa seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi untuk wilayah ini yang sudah hancur begitu tidak mungkin lagi untuk ditinggali berarti kalau menurut Bapak? Karena memang... Mungkin hanya untuk kegiatan ekonomi boleh lah. Jadi tidak untuk rumah-rumah. Jadi untuk tempat tinggal, rumah huni itu Anda tidak menyarankan? Kalau saya lihat datanya seperti itu tidak menyarankan. Karena ini masih... Kalau Gunung Manapi masih aktif terus ya berarti nanti akan banjir-banjir akan terjadi terus. Untuk evaluasi sendiri soal mitigasi, karena kan kita juga apa ya? Kalau bisa dikatakan masih minim sekali soal mitigasi padahal kita berada di ring of fire. Ya, ini karena ada... Kalau kita lihat survei Kompas tahun 2012 itu, memangnya sangat penting. Jadi sebagian besar masyarakat itu masih menganggap ini sebagai takdir. Sehingga, wah ini sudah takdir. Jadi tidak perlu dipikir. Jadi seperti itu yang terjadi. Dan itu terjadi hampir seluruh masyarakat. Termasuk pemerintah dan sebagainya. Jadi mitigasi tadi tidak disiapkan, gitu. Jadi pendanaan itu tidak disiapkan. Padahal ini fungsinya pokok, misalnya demikian. Karena itu sebelum terjadi bencana, mitigasi kita masih belum disiapkan dengan baik. Jadi masih kurang. Di mana-mana, itu di mana-mana. Walaupun Presiden sudah ngomong, ini harus ada mitigasi. Banyak sekali. Tapi yang diceritakan Presiden tadi belum masuk kepada bawah-bawahnya. Belum bisa, apa yang harus dilakukan, belum dilakukan. Jadi memang sosialisasi sampai ke bawahnya, Anda melihat mesti harus diperkuat soal mitigasi ini, ya Pak? Jadi mitigasi yang khususnya yang sosialisasi, edukasi itu termasuk mitigasi. Kalau infrastruktur juga termasuk mitigasi tadi. Tentu memang kalau kita lihat ya, bencana memang tidak bisa dicegah. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisasi. Mengurangi risiko. Meminimalkan resikonya. Jangan sampai kemudian korban meninggal dunianya begitu banyak. Setidaknya kita sudah siap ketika bencana itu datang dan kita harus berbuat apa. Kita sudah tahu itu, ya Pak. Karena memang kita berada di wilayah yang rawan bencana. Itu yang tidak bisa dipungkir. Begitu, ya Pak. Tentu saja untuk memperkuat mitigasi. Harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Terima kasih peneliti mitigasi bencana Institut Teknologi Surabaya, Pak Amin Widodo, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Bapak, untuk perspektifnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.